Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? I hope you are healthy and still spirit to study at home Well Today Miss Wulan wants to explain and discuss about past continuous 10 and also 5W plus 1H What is 5W 1H Let's check 5W plus 1H is a method of we ask something or a question Definisi 5W1H adalah cara kita menanyakan sesuatu kepada orang lain Di dalam bahasa Indonesia kita mengalami dengan kata tanya Apa saja kata tanya itu? Let's check Number 1 is Who Siapa The function is fungsinya adalah untuk menanyakan pelaku suatu kejadian Jadi ketika Jadi ketika ada kata tanya who pasti yang ditanya adalah seseorang Nanti jawabannya adalah berupa nama Apakah itu nama orang? Baik laki-laki maupun perempuan Kata tanya yang kedua adalah What Apa? Fungsinya adalah untuk menanyakan sesuatu Sesuatu yang dimaksudkan bisa berupa keadaan ataupun perbuatan Next Where Dimana? Fungsinya adalah untuk menanyakan tempat atau lokasi Jadi ketika kita menggunakan kata tanya where maka jawabannya adalah sebuah tempat atau lokasi Next When Kapan Fungsinya adalah untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian Untuk menjawab When Kita bisa menjawabnya Waktu Misalnya pukul 4 At 4 o'clock Atau juga bisa berupa sebuah keterangan hari On Saturday Pada hari Sabtu Next Why Mengapa? Fungsinya adalah untuk menanyakan perihal alasan atau penyebab suatu peristiwa Maka Maka biasanya jawaban untuk pertanyaan why atau mengapa adalah because bla 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 atau karena bla 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 karena why itu adalah sebab dan akibat the last is how bagaimana fungsinya adalah untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses atau cara pas continue stand pas continue stand kita sudah mendiskusikannya di pertemuan sebelumnya jadi kita review untuk pertemuan kita pada kali ini masih ingat gak apa sih pas continue stand ya pas continue stand adalah suatu kejadian yang sedang berlangsung pas berarti pada masa lampau berarti yang sedang berlangsung pada masa lampau atau yang sudah berlalu contohnya apa let's check example contoh Tilly Smith and her family were visiting Thailand when the tsunami attacked on 26 December 2004 kita lihat di sini Tilly and her family berarti ada dua subject Tilly and her family berarti lebih dari satu kalau lebih dari satu kita memakai to be apa was or were good job were ingat jika subjectnya ada dua lebih dari satu berarti kita menggunakan were namun jika subjectnya adalah he she or it maka kita menggunakan kata was begitu juga dengan kata I I subjectnya cuma satu jadi kita juga menggunakan was jadi apa saja kalau subject yang menggunakan to be was good job I he she it kita menggunakan to be was kemudian kita menggunakan to be word untuk subject you they we oke thank you that's all our discussion today I hope you are understand and easy doing the exercise on website thank you for watching and listening see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh